Adat itu adalah peraturan hidup, jadi mereka hidup dengan aturan adat itu. Adat itu sangat berpengaruh terhadap hidupnya, terhadap dia dengan masyarakat, dia dengan alam dan dia dengan Tuhannya, itu diatur. Jadi makanya adat itu ada yang dikatakan adat yang sebenar adat, itu sunnah pula. Ketentuan-ketentuan Tuhan, manusia tidak kuasa merubah itu. Apa misalnya, ayam berkokok, kucing mengeong, lembu itu melenguh, kerbau menguek, murai berkicau, yang panas menghanguskan, air membasahi, itu adalah sunnah Allah, ketentuan Allah. Di mana-mana begitu. Ini dikatakan oleh orang Minang, adat yang sabana adat. Kemudian adat yang diturunkan Datuk Perpatih, dan Sabatang dengan Datuk Ketumbanggungan. Itu mengatur tentang perkawinan tadi, tentang keturunan suku, tentang harta, itu mengatur itu. Inilah yang menerima transformasi budaya mana yang positif. Apakah komputer, apakah internet, apakah segala macam, adat yang teradat. Seperti ini kesenian, ini adat istiadat. Adat istiadat, ini akan berkembang. Tadi saja lagu kan ada lagu Eropa, lagu ini, lagu segala macam, lagu Minang. Diterima oleh adat itu. Menari boleh, silakan. Mau menyanyi boleh, silakan. Tapi nyanyinya yang sopan, yang di dalam ada kalimat yang mengajar, yang mendidik. Menari dengan baju yang bagus. Tari-tari Melayu itu kan bagus bajunya. Jadi pakaian itu punya arti. Semua punya arti. Seperti marapula itu kan, pengantin laki-laki. Pakai mahkota itu. Mahkota itu punya filsafat. Ada yang bertangga-tangga di situ, itu jenjang naik, tengah turun. Ada yang datar di dalam, datarnya berlantai papan, alusnya berdinding camin. Walaupun dia berseluk-beluk di sana, tetapi dia damai. Itu dijunjung tinggi. Kedamaian, kebersamaan, menghargai yang tua-tua berjanjang naik bertangga turun. Yang tua kasih kepada yang muda. Yang muda hormat kepada yang tua. Sama besar dilawan berkawan, lawan beria. Itu artinya, itu pakaian aslinya. Tapi sehari-hari mereka pakai kain bugis, celana Aceh, baju Cina, destar Jawa. Karena supaya mereka murah integrasi, asimilasi, berkawin, diterima di rantau orang. Sebenarnya bukan orang Minang saja, orang Melayu juga begitu. Di Malang, di Jujuan, di situ mentum bumi, di Peja. Artinya, di mana kita tinggal, ada di sana lah, lembaga di sana lah yang kita turun. Jangan dibanggakan juga lembaga kita di kampung. Tidak sesuai nanti. Bila pulang kampung, tetap memakai lembaga kampung.